Gilder Park di Jakarta Jakarta ya Boleh Udah buka sekarang Sekarang 98% tapi udah bisa Udah bisa dipakai Ini yang daerah sini masih bisa dipakai Yang orang suka jualan tanaman itu every year itu Konal ya Konal Konal masih Setiap biasanya menjual Agustus kan biasanya Pak Sandi waktu habis dilantik Menjadi wanggub Dan bertemu saya pada saat itu Di mana Sandi? Di acara ini bu Ada di tempat itu Di tempat saya Dan saya tunjukkan kepada Pak Sandi Ini lapangan Pak Teng Oh iya benar Waktu itu untuk mempromot Perjanjian Kerja sama pemerintah dan swasta Badan usaha Dia mewakili pemerintah DKI Dan karena sebagai tamu di Kementerian Keuangan Saya sampaikan Pak Sandi ini di depan Kementerian Keuangan ada taman Yang saya itu udah gak pernah bisa menikmati Dan menurut saya harusnya pemerintah DKI Memperbaiki Terus kita tanya Saya atau Pak Sandi yang mau pendiri Pak Sandi bilang I will take over it Kemudian janji Nanti kalau udah bagus akan ditunjukkan ke saya Hari ini saya rasa Quite impressive Less than five months Kurang dari lima bulan Pak Sandi sudah mengundang saya Untuk melihat kemajuan di lapangan Banteng Saya rasa bagus sekali Karena terutama untuk kami Ini adalah merupakan paru-paru Dan tentu saja Kalau kita lihat dari gedung dendros disana itu Maramis Dan juga Kementerian Keuangan Ini adalah space yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan Menjadi satu bagian publik Yang merupakan Atau menciptakan aura Dari sisi pemerintah Dan kita senang sekali Karena di lihat dari konsepnya Akan banyak masyarakat yang bisa menikmati ini Konsepnya sangat harmonis Modern Dan juga sehat Karena disini Spacenya untuk anak-anak Dan mulai yang mau mengajak Anak atau cucu Anaknya untuk main fursal Bapaknya mau hidup Sepak bola Atau just jogging Atau mungkin untuk anak-anak Performance ini luar biasa Untuk performance Mereka dari mulai musik Nari Saya rasa saya berharap nanti Pemerintah DKI bisa mengatur Space ini Sehingga dia bisa menjadi Salah satu pusat Kegiatan keluarga Yang betul-betul menciptakan Harmoni dan Kesintaan terhadap Suatu peradaban Kita sebagai bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!